Kepada Anda semua, khususnya ibu dari anak saya, saya minta maaf kalau saya bukan manusia yang sempurna. Masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Tolong izinkan saya untuk bisa hidup dan bekerja dengan baik, sehingga saya bisa memenuhi kewajiban saya untuk menafkahi anak saya Moana. Kepada Bu Icis, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk selama ini. Terima kasih sudah menghadirkan Moana dalam hidup saya. Insya Allah saya akan memenuhi amanah sebaik-baiknya untuk menjadi ayah terbaik untuk Moana. Bu Icis, dengan ini saya juga melepaskan cincin pernikahan kita dari jari saya. Sebagai bukti saya sudah ikhlas melepaskan kamu sebagai istri saya. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam klarifikasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegurian dengan perasaan yang ikhlas, akhirnya melepaskan Ria Rijis. Setelah sebelumnya dikabarkan putusan cerai, keduanya telah disahkan oleh pengadilan agama atau PA Jakarta Selatan pada 3 Mei 2024. Saat menyampaikan pernyataan itu, muka Tegurian tampak memerah dan terlihat menahan tangis. Dikutip dari YouTube pribadinya, Rian TR ofisial pada Senin 6 Mei 2024, mantan suami Ria Rijis itu meminta maaf kepada publik atas kegaduhan yang terjadi. Lebih dari itu, pria asal Aceh ini juga menyampaikan 4 poin pesan pada Rijis. Pertama, Rian meminta maaf belum bisa menjadi sosok yang sempurna. Sadar akan kehilafannya selama berumah tangga, Rian berjanji akan memperbaiki kesalahannya. Berikutnya, Rian juga meminta setelah ini agar bisa hidup dan bekerja dengan tenang. Terlebih kini, ia harus memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah putri sematawayangnya. Ketiga, aktor 29 tahun ini tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Rijis. Lantaran, ia sudah melahirkan seorang malaikat kecil di hidupnya. Keempat, Rian berjanji kepada Rijis untuk menjadi ayah terbaik bagi buah hati mereka. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!